Pengawasan juga kita lakukan bukan hanya langsung ya, secara langsung kita juga ada cyber petrol. Kita pengawasan di marketplace, jadi kalau ada si keranjang kuning, keranjang hijau, ada yang mencurigakan, tidak ada izin edar atau produk palsu, ada laporan ke kami, ini bagian penindakan yang melakukan cyber gitu. Selamat siang sahabat Lampung Pos, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membicarakan terkait pangan sehat ya, yang mungkin bisa langsung kita berbicara dengan arah sumber dari balai POM ya Bu ya, badan POM, pengolah dan obat-obatan makanan ya Bu ya. Nah mungkin pada hari ini kita kehadiran sama siapa nih Kak Riki? Oke jadi ini ada Ibu Flory dan ini ada Ibu Ambar, Ibu ini orang yang bergerak di badan POM dari BB POM Bandar Lampung, jadi akan menjelaskan ini mengenai tema safer food, better life. Jadi itu program dari BB POM untuk keamanan pangan untuk kehidupan yang lebih baik, jadi ini kita akan dengarkan seperti apa penjelasan lebih lanjut mengenai program ini. Boleh kenalkan dulu nggak? Boleh, ya silahkan bisa dikenalkan dulu Bu. Iya, jadi kami dari Balai Besar POM di Bandar Lampung ya, supaya nggak, ini tak kenal maka tak sayang ya. Benar Bu. Biar kita kenalan dulu kami dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, sedangkan pusat kami di Jakarta namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi itu bedanya ya, kalau yang di Jakarta namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan di Lampung namanya Balai Besar POM di Bandar Lampung. Kenalkan nama saya, Ibu Flory, dan yang ini teman saya. Iya, saya Ambar, Nini Ambar Wati, kami berdua apoteker nih. Oh, apoteker nih Bu ya. Kebetulan pegawai ASN di Balai Besar POM di Bandar Lampung. Nah ini mungkin karena temanya ini safer food, better life, jadi kita mungkin cocok lah Bu ya sama concern Ibu di bidang yang masing-masing. Bu mungkin bisa dijelasin gak sih Ibu, temanya sendiri Bu, safer food, better life ini apa sih Bu? Mungkin Ibu Ambar atau Bu Flory juga. Mungkin tujuan dari ini Bu Flory langsung. Jadi tujuan dari program safer food, better life ya, kalau dari artinya gitu ya, kita mau mendapatkan pangan yang sehat sehingga, atau pangan yang aman sehingga kita mendapatkan hidup yang lebih baik gitu ya. Karena kita tahu sekarang ada banyak sekali penyakit-penyakit yang kemudian usia penyakit atau penderita itu semakin muda gitu kan. Jadi kita bagaimana sih caranya supaya kesehatan kita lebih, kehidupan kita lebih baik, kita bisa hidup lebih sehat itu dengan cara juga salah satunya menjaga pangan yang aman. Jadi pastinya tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kesadaran dan memastikan keamanan pangan bagi masyarakat. Oke, jadi dari program ini apa yang sudah dilakukan dari BPPOM gitu Bu? Ya, jadi kalau dari program ini BPPOM melakukan pengawasan baik dari post-market maupun pre-market gitu ya. Oke Bu, itu bisa dijelasin Bu, post-market itu apa, pre-market itu apa Bu? Iya, mungkin lagi soal. Iya, iya. Baik. Sebetulnya kalau untuk langkah konkret yang dilakukan Balai Besar POM di Bandar Lampung ya khususnya atau Badan POM juga pada umumnya jadi sebetulnya ini program karena kami instansi vertikal ya jadi ini programnya seragam, sentak sama di seluruh provinsi. Kita melakukan pengawasan pre-market biasanya pengawasan pre-market ini dilakukan pada saat produksi, pada saat pangan diproduksi lalu juga saat post-market, post-market kita melakukan sampling, sampling pangan yang sudah beredar di masyarakat. Jadi kita memastikan betul apakah produsen sudah menerapkan standar yang berlaku yaitu kita punya standar namanya CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Nah ini jadi untuk memastikannya kita ada pengawasan pre-market maupun post-market. Juga di sarana produksi kita awasi betul untuk pangan olahan yang dikemas apa sudah mendistribusikan pangan yang legal atau tidak. Yang legal itu berarti yang mempunyai izin edar. Oke, jadi program ini tujuannya bukan hanya untuk masyarakat ya Bu ya, jadi untuk produsen juga ya. Jadi seperti pengolahan yang lainnya ya Bu ya? Iya, jadi ini menyeluruh. Kita ke produsen pun pada akhirnya tujuan akhirnya tetap untuk melindungi masyarakat. Sebetulnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya seperti ada tiga pilar ya. Iya benar Bu. Jadi ada tiga pilar yang ikut berkolaborasi untuk memastikan keamanan pangan di Indonesia ya. Jadi dari pemerintah juga kita mengadakan pengawasan gitu ya sebagai yang ditugasi untuk mengawasi. Kemudian ada dari produsen juga ya, produsen juga memperbaiki sarana produksinya dan memastikan pangan diproduksi melalui persyaratan CPPOB tadi. Kemudian dari masyarakat. Masyarakat juga ikut memastikan bahwa mereka juga mendapatkan atau mengkonsumsi pangan yang aman. Tentunya masyarakat juga kita sampaikan melalui penyuluhan, melalui BIMTEK yang kami lakukan secara bertahap ya. Ada tahap-tahap dan ada sasaran-sasaran gitu yang kami berikan pengetahuan atau bimbingan. Bu mungkin dari kita sendiri ada gak sih Bu strategi ataupun melalui edukasi formal maupun informal sendiri Bu dari kita kepada masyarakat sendiri terkait Bagaimana menentukan pangan yang aman sendiri? Untuk strategi dari Badan POM dalam mendukung pangan yang aman sampai langsung ke masyarakat. Kita punya program edukasi pangan aman di semua lapisan ya. Jadi selain di produsen tadi itu biasanya bagian kami dari bagian pemeriksaan atau inspeksi dan sertifikasi biasanya yang bertugas. Lalu untuk langsung terjun ke masyarakat itu edukasi. Nah biasanya bagian kami nih di infokom ya untuk di KIE. Nah ini juga ada program nasional ya mas. Jadi ada tiga program nasional untuk keamanan pangan. Ini juga serentak nasional 34 provinsi eh 38 provinsi ya. Baru 34 provinsi yang melaksanakan. Ini ada program desa pangan aman. Jadi ini kita mensasar komunitas di desa, di kelurahan, kalau lokal wisdomnya Lampung di Pekon ya, di Tiyu ya yang ada di provinsi Lampung. Nah lalu itu desa. Yang kedua di pasar. Kita ada program pasar pangan aman berbasis komunitas. Jadi semua komunitas yang terlibat di pasar, kita libatkan untuk bergerak bersama dalam program menjaga pangan aman ini. Lalu yang ketiga adalah pangan jajanan anak sekolah aman. Ini juga ujung tombak ya bagi konsumsi anak-anak sekolah. Apalagi sekarang ada program stunting itu, mulai dari TK, kita edukasi dari komunitas yang ada di sekolah juga kita edukasi bagaimana mendapatkan pangan yang aman, bagaimana mengolah pangan dengan aman. Nah itu kita berikan edukasi semua. Bu, kan dalam bentuk pengawasan maupun sosialisasi maupun edukasi sendiri, kita punya tantangan tersendiri nggak sih Bu? Baik di tingkat produsen, distributor, bahkan konsumen sendiri, masyarakat kita sendiri Bu. Ada nggak Bu tantangannya? Ada dong. Tentu saja ada tantangannya ya. Karena memberikan suatu informasi itu tidak selalu orang bisa menerima. Tidak selalu orang bisa menerima. Sehingga kita juga harus memberikan informasi dengan cara yang humanis ya. Dengan cara yang perlahan, kemudian kita mengubah pola pikir. Karena pertama-tama mungkin pola pikir dulu yang harus dirubah sehingga mereka bisa menerima masukan-masukan, terutama mungkin yang produsen untuk bisa mengikuti aturan-aturan ya. Biasanya ada, kalau untuk ONKM hanya dua ya yang wajibnya ya. Yaitu dokumentasi dan sanitasi hijin untuk yang industri pangan rumah tangga gitu. Jadi itu yang paling, yang paling untuk industri rumah tangga itu yang paling rendah lah ya. Minimal ada dua yang dipenuhi oleh mereka. Tentu itu tantangan yang selanjutnya kalau sama yang mau dia mau meningkat, terus kita juga harus terus menerus melakukan pembinaan atau workshop-workshop memberikan tambahan pengetahuan sama mereka gitu. Kemudian untuk masyarakat sendiri, masyarakat ini berbagai tingkat pengetahuan, berbagai tingkat pendidikan gitu ya. Kadang-kadang kita mau kasih penyuluhan, kemudian kita kasih pre-test dan post-test lewat, kalau sekarang udah keren kan ya, cari bitlinya kemudian pakai HP. Tapi ternyata jangankan pakai HP, masyarakat baca aja nggak bisa. Jadi memang ada tantangan-tantangan tersendiri di dalam kita memberikan penyuluhan. Tetapi memang kita berusaha tantangannya apapun, kita tetap jalankan tentunya seperti itu. Oke, terkadang masyarakat mengenai BPPOM itu pas puasa, Ibu. Iya, munculnya pas sidak. Tidak, tiba-tiba pas Ramadan cek-cek takjil. Jadi maksudnya, di luar Ramadan itu apa yang dilakukan oleh BPPOM gitu, termasuk layanan-layanan dari, produsen untuk industri rumah tangga dan lainnya. Iya, PR dan juga. Jadi, izinnya Bu Flori kita jelaskan. Jadi, sebetulnya kalau kita lihat tugas dan fungsi dari BPPOM, kita sebagai pengawas, karena memang sebagai institusi pengawas, memang ada yang bilang kita tuh kayak Casper. Iya. Karena memang kita sidak ya, kalau kita halo-halo beritahu, nah nanti udah kadang tokonya tutup dulu. Iya, benar Bu. Jadi, sudah takut dulu. Nah, seperti itu. Jadi, memang kerja kami seperti gerilya, itu untuk bagian pengawasan ya. Tapi untuk bagian kami, untuk bagian edukasi di masyarakat, justru kami halo-halo nih, kami buat flyer juga, kita pengumuman kemana-mana untuk edukasi ke masyarakat. Jadi, ada dua sisi yang memang kita jalankan ya, karena terkait pengawasan, kita memang biasanya silent nih gitu. Kita tiba-tiba datang, karena memang seperti sidak ya, betul-betul pengawasan yang kita lakukan. Tapi kalau untuk misalnya ke dalam rangka sertifikasi, ke produksi, nah ke bagian produksi itu bagian sertifikasi yang turun pasti menginformasikan bahwa kita mau audit sarana. Jadi, sarananya harus disiapkan betul-betul sesuai dengan standar yang sudah diberlakukan, yang sudah ditentukan CPPOB itu tadi. Nah, tapi kalau untuk selanjutnya, bila produsen tersebut sudah mendapat izin edar untuk produknya, nah kita pengawasannya, itu tadi lagi, tidak ada pemberitaan sama sekali, tiba-tiba kita hadir aja. Jadi, betul tidak pada saat pengajuan izin masih diterapkan tidak gitu, seperti itu. Jadi, kalau kita muncul gaungnya cuma saat momen puasa, mau lebaran, Natal Tahun Baru, ya itu memang yang terlihat ya kegiatan besar. Tapi sebetulnya ya untuk yang edukasi, seperti yang saya tadi bilang, ada tiga program pangan yang mencakup komunitas yang luas ya, desa, pasar, dan sekolah, itu satu tahun penuh kegiatan kami. Tapi memang terbatas. Kami setiap tahun hanya intervensi untuk dua kabupaten kota. Bu, sejauh ini temuan-temuan kita seperti apa, Bu? Mungkin dalam sidak pangan ya, Bu, yang kita lakukan. Sejauh ini seperti apa? Kalau untuk sidak pangan ya, kemarin kita intensifikasi pengawasan itu, mungkin ikut juga nih Mas Andre ya, kebanyakan kalau untuk takjil ya, pangan siap saji, Alhamdulillah di wilayah kota, maupun di kabupaten kota, karena kita sudah edukasi, untuk penggunaan bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan pada pangan sudah tidak ada. Kebanyakan saat kami turun, kita juga turun melibatkan pramuka nih, kita punya sakapom juga ya, jadi masyarakat juga ikut terlibat. Nah itu hasil ujinya negatif, ya negatif. Jadi tidak ada kandungan bahan berbahaya yang tidak diperbolehkan pada makanan. Lalu kalau untuk yang di pasar-pasar sualayan, itu kita fokusnya kepada izin edar. Jadi ada di beberapa sualayan, masih menjual, mendistribusikan pangan olahan kemasannya, belum ada izin edar, itu yang kita cita. Lalu saat puasa ya, saya sama Bu Flory juga waktu itu ke salah satu kabupaten, kita masih menemui produk pangan dengan kemasan yang menggelembung, itu masih dipajang. Nah itu kan indikator bahwa itu pangan di dalam kemasan itu sudah rusak sebetulnya, jadi kemasannya sampai menggelembung. Lalu kaleng-kaleng sudah ada yang berkarat, ada yang penyok. Nah itu kita beri edukasi pada pemilik sarana untuk tidak menjual barang ini lagi. Dan bila itu expire masih lama, dikembalikan ke distributor. Ada perjanjian seperti itu. Atau memang kalau yang parah sekali seperti yang menggelembung, karena memang itu sudah ciri, pangannya sudah rusak, itu kita cita. Oke, itu kan yang menggelembung ya Bu. Bapak-bapak melihat yang di dalamnya juga enggak? Misalnya kandungan, misalnya kan kemasannya rusak, berarti kemungkinan di dalamnya juga kan enggak bagus. Ada uji sampelnya enggak? Yang sering ditemukan apa, mengandung bakteri, busuk, atau seperti apa. Jadi di Balai Besar POM di Barat Lampung, selain tadi sudah ada dua yang disampaikan, dua bidang yang disampaikan, yaitu di pengawasan dan di infokom, ada juga satu lagi nih, bidang pengujian. Jadi tentu saja hasil-hasil pangan yang sudah kita sampling, termasuk juga yang pada saat takjil-tajil itu ya, pada bulan Ramadan, takjil-tajil itu kita bawa untuk diujikan secara pengujian laboratorium juga. Ada sebagian yang melalui test kit, yang memang pengujiannya mudah, itu melalui test kit. Tetapi yang membutuhkan pengujian mikrobiologi, kita bawa ke laboratorium untuk dilanjutkan, untuk menguji mikrobiologinya. Jadi betul sekali Mas Riki ya tadi, Mas Riki bahwa kita juga melakukan pengujian sampai ke laboratorium. Jadi kita uji untuk pengujian itu juga ada beberapa jenis Mas Riki. Jadi ada yang rutin, ada sampel rutin, ada juga sampel yang memang mengikuti, kayak tadi ada Nataru, berarti itu sampel khusus ya, ada sampel khususnya dan ada sampel rutin. Jadi bukan hanya pada saat-saat spesial atau saat khusus terus kita melakukan pengujian, tapi sepanjang tahun kita melakukan seperti apa ya, namanya mungkin monitoring gitu ya. Iya, pengawasan ya. Monitoring terus-pengawasan terus-menerus. Jadi setiap saat itu ada bagian yang menyempling, kemudian membawa ke laboratorium dan diuji secara laboratorium. Termasuk yang tadi Mas tanyain, apakah misalnya benar mengandung 100 gram protein? Benar nggak sih? Benar, itu kita uji. Kalau memang dia tidak mengandung 100 gram protein, pastinya kita akan bersurat ya. Di sini ditemukan hanya 70 gram. Jadi kita memastikan bukan hanya aman, tapi sesuai dengan komposisi yang tertulis. Iya, karena ada persyaratan juga kepada produsen, wajib menuliskan komposisi. Jadi nanti kita juga akan menguji apakah komposisi yang tertulis pada kemasan, itu sesuai dengan pada makanannya. Sehingga, apa ya, abnormalitas gitu. Kalau ada kemasan yang menggembung, kalau ada kemasan yang udah sampai penyok-penyok, rusak, kayak gitu, udah dapat dipastikan bahwa pangannya rusak. Iya. Dan kalau mau dibuktikan dengan laboratorium, udah pasti. Karena kalau kemasan sudah tidak baik, biasanya kadar bakteri di dalamnya juga udah semakin banyak. Jadi udah tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Ini suatu barier juga, bahwa badan POM melindungi masyarakat, jangan sampai masyarakat dibohongi. Dari label tertulis 100, ternyata pas kita uji cuma 70 gitu. Itu khusus untuk yang produk nasional, apa yang UMKM juga ya? Semua. Semua. Karena kan di setiap kemasan itu kan ada, kalau tidak salah itu ada AKG, angka kecil bagi gizi. Ya, ada informasi nilai gizi. Benar nggak? Kemudian gulukosa atau kandungan gula dan segala macam. Itu di cek juga ya? Itu BPOP juga ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi untuk produsen yang sudah skala pabrik, yang sudah punya izin edar BPOM MD, itu setiap tahun wajib mengujikan sampel, mengujikan produknya rutin setiap tahun ke balai setempat. Itu jadi untuk memastikan bahwa produknya masih aman, masih bermutu dan masih sesuai standar. Bu, kan mungkin sekarang tantangannya juga lebih banyak. Makanan sekarang kan beredar di mana-mana gitu, Bu. Baik yang bentuknya makanan basah, kering maupun kemasan gitu. Nah, mungkin kita dibantu juga ya, Bu ya, selain dari media maupun sosialisasi turun langsung, kita menggunakan kekuatan sosial media ya, Bu ya. Nah, ini seberapa penting sih, Bu, power sosmed sendiri buat kita sendiri, Bu? Jadi, tadi Bu Flory bilang ada tiga pilar ya. Nah, sekarang berkembang memang kita untuk menjaga eksistensi institusi Badan POM ini ada lima pilar. Yang lima pilar ini, yang kelima memang adalah media, ya, termasuk sosmed ya, cetak maupun elektronik. Yang keempat tadi yang belum disebutkan adalah institusi pendidikan. Kita memang sudah mulai bekerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan dalam rangka metode pengujiannya atau cara sampling yang baik, yang betul-betul representatif, mewakili ya. Lalu, untuk media, ini sangat berperan sekali ya. Sekarang masyarakat itu lebih mudah sekali mendapatkan informasi melalui media sosial gitu ya. Dan kita pun juga gencar juga nih, dalam satu bulan ini Badan POM juga mewajibkan nih setiap UPT-nya, setiap balai itu punya berita minimal 10 berita di website, lalu di IG ya, di medsosnya, di TikTok dan lain-lain, di sosmed lain, itu dalam seminggu minimal tiga kali. Jadi, ada berita atau informasi kita share juga. Baik itu edukasi maupun kegiatan-kegiatan kita. UPT itu maksudnya kabupaten-kota ya? UPT itu maksudnya di provinsi. Jadi, UPT itu bisa balai besar, bisa balai, atau loka. Untuk di Lampung ada loka POM di Tulang Bawang. Itu catchment area-nya ada 5 kabupaten-kota, dan untuk balai besar POM di Bandar Lampung, 10 kabupaten-kota. Bu, mungkin kan kita punya tolok ukur, atau mungkin kalau bahasa, ininya KPI lah, Bu, ya. Kualitas performa indikator sendiri untuk keberhasilan suatu program, gitu, Bu. Nah, kita melihatnya dampak positifnya seperti apa, Bu? Di masyarakat sendiri terkait mungkin sosialisasi, apapun edukasi sendiri untuk saver food ini, Bu. Ya, kalau yang paling sederhana ya, mungkin yang paling bisa terlihat, kebetulan tadi pagi juga kami ada penyeluhan, ya. Pelatihan kader. Jadi, kami membentuk kader keamanan pangan di kelurahan, penengahan raya, dan penyeluhan pedagang pasar di pasar Cimeng. Ada dua kegiatan untuk hari tadi pagi, ya. Ada dua kegiatan. Jadi, kemarin itu kami sudah melakukan kegiatan dari kemarin. Jadi, mereka ada prites, ya. Kita kasih prites dulu, bagaimana kita tahu pengetahuan mereka sejauh apa. Ini paling sederhana ya. Kemudian, hari ini, karena sudah selesai, nih, barusan selesai jam sebelum surah Jumat, ya. Sebelum kita ke sini, nih. Baru selesai, mereka langsung mengandalkan post-test. Jadi, dari situ aja, kita sudah tahu, ya. Itu salah satu contoh paling sederhana, bahwa kita mengukur tingkat pengetahuan mereka. Dan kita juga melihat antusiasme mereka, bagaimana mereka merasa memiliki suatu pengetahuan yang berarti. Karena itu pengetahuannya sederhana, tapi berarti paling tidak buat keluarga mereka. Iya, benar, benar. Karena, apa namanya, yang kita lakukan dengan makanan ini, menyangkut jangka panjang kehidupan kita, gitu ya. Jadi, mereka juga merasa puas, dan kita juga tentunya merasa puas. Karena dari nilai prites dan post-test, kemudian ada peningkatan. Peningkatan yang cukup berarti dan bermakna, gitu. Itu yang paling sederhana. Nah, tetapi yang selanjutnya juga ada, yang dari perusahaan-perusahaan, ya. Iya, kita dari industri juga kita survei, kita ambil data untuk pencapaian kepuasan dari program ini, ya, tingkat kepuasannya, lalu saran dan masukannya terhadap program ini, gitu. Tadi saya mau nambahkan Bu Flori, jadi lupa. Karena belok ke produsen, ya. Gak apa-apa, lanjut aja, Mas. Tapi saya mau minum dulu, boleh ya. Silahkan dikomong, dong. Iya, tadi dipancing ngomong. Bu Flori, untuk ini kan di sekolah, untuk sosialasi ke sekolah itu seperti apa, gitu. Karena kan, terutama di SD, ya. Itu di sekililing, di depan-depan, termasuk di dalam juga, itu jajanan itu sangat banyak. Sekalian, kalau ditanya AKG itu pasti gak ada, gitu. Apalagi kalau Bas Reng. Bas Reng gak ada, gitu. Cilung-cilung. Bas Reng itu, kalau tidak salah, itu amandel, ya. Kalau tidak salah, apalagi untuk anak. Jadi, seperti apa untuk edukasi ke sekolahnya, terutama SD, atau ke dinas pendidikannya langsung, gitu. Jadi, kita bekerja sama, bukan hanya dengan sekolah, ya. Jadi, kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Iya, lakaknya. Dengan pemerintah daerah, kemudian dengan dinas pendidikan, dengan Departemen Agama juga, untuk bisa bersinergi, gitu. Karena kita gak mungkin kerja sendiri juga, ya. Kemudian, kita juga masuk ke sekolah-sekolah, ada pembentukan kader keamanan pangan juga di sekolah. Oh, iya, bapak. Jadi, tadi disampaikan, bukan hanya di pasar, bukan hanya di desa, tapi juga di sekolah, kita bentuk kader keamanan pangan, termasuk dari murid-murid SD-nya. Jadi, murid-murid SD juga salah satu. Kita libatkan, sebagai kader junior. Tapi, caranya tentu saja berbeda. Melalui lomba gambar, melalui permainan-permainan, melalui poster. Jadi, ada permainan ular tangga, tapi yang tulisannya itu tentang keamanan pangan. Kalau misalnya, mendapatkan kemasan yang kembung, turun dia. Turun, jadi nol lagi, gitu kan. Kemudian, kalau misalnya dia bisa melakukan cek klik, atau cek kemasan, cek kada luarsanya, cek izin edarnya, gitu. Dia bisa naik langsung ke 100, misalnya. Jadi, secara sederhana, mereka sambil bermain, sambil menambah pengetahuan. Kemudian, ini serunya, kalau di sekolah itu ada lombaknya juga, setelah nasional. Jadi, sekolah-sekolah itu benar-benar bersemangat, ya. Salah satunya yang baru aja pengumuman, ya. Baru diberikan piagam, ya. Piagam, ya. Jadi, kita dari Lampung itu, Bustanul Ulum, ya. Ya, SD IT, Bustanul Ulum, Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Itu untuk tahun ini, baru nih, tadi jam 10 pagi, diberikan, diumumkan, sebagai juara harapan satu, tingkat nasional. Oh, nasional. Sebagai sekolah yang melaksanakan program jajanan anak sekolah aman, gitu. Sebenarnya gimana sih, Bu? Jadi, di sana, atau di SD itu, kita menilai dari kantinnya. Kemudian juga kita menilai dari pangan yang dijual di kantin. Kita usahakan, supaya pangan yang dijual di kantin itu adalah pangan olahan, bukan kemasan. Jadi, yang disajikan, atau yang dimasak sebelum disajikan. Sehingga anak-anak mendapatkan nilai gisi yang paling maksimal. Beda ya, kalau pangan yang dalam kemasan itu, biasanya gisinya kurang maksimal, ya. Malah kadang-kadang, kadar gulanya mungkin terlalu tinggi, atau kadar lemaknya terlalu tinggi. Tetapi dengan kantin yang terorganisir, menyiapkan, tentu saja itu kerjasamaan antara sekolah, orang tua murid, dan juga penjaga kantinnya, untuk menyediakan pangan yang siap saji. Sehingga murid-murid juga mendapatkan makanan yang, dengan kualitas yang terbaik. Jadi, memang sepertinya bukan hanya kita arahkan ke murid-murid, ya. Penyuluhan atau edukasinya. Tapi terutama kepada sekolahnya, kepada lingkungan sekolah, dan kepada kantin. Supaya anak-anak yang tadinya sudah dapat pengetahuan, pas ke kantin mereka memang menemukan, oh ya, benar yang saya pelajari. Oh ya, ternyata ini yang harus saya pilih, ini yang harus saya konsumsi. Jadi, yang kita edukasi itu bukan hanya beberapa kelompok, tapi betul-betul komunitas, gitu. Jadi, komunitas sekolah. Jadi, termasuk wali murid juga. Saat mereka ada program, membawa jajanan sehat, membawa bekal sehat. Bukan yang nasi sama mie goreng, gitu. Itu karbo semua, kan, ya. Jadi, nasi. Terus, bawan jagung, bawan kentang, sama saja, karbo semua. Nah, jadi, betul-betul, wali murid juga kita edukasi untuk membawakan anaknya bekal yang sehat. Yang ada proteinnya, karbonya, seratnya, jadi ada sayur buah tetap dibawa. Nah, itu juga dari pihak guru juga memantau. Bahkan di beberapa sekolah ada istilahnya polisi kantin, gitu. Mereka mantau, sebelum ke kantin, cuci tangan dulu. Terus, memang yang dijual di kantin juga yang makanan yang sehat, seperti itu. Jadi, untuk di jajanan sekolah ini, kita udah bentuk kader-kader itu tadi, yang Bu Flory bilang, itu membantu tugas kami juga dalam hal pengawasan di sekolah tersebut. Jadi, mereka juga merangkul pedagang-pedagang yang di luar sekolah, terutama, ya. Nah, mereka rangkul, mereka edukasi juga, kalau memang mau sesuai aturan sekolah, sesuai aturan keamanan pangan, mereka boleh jualan. Tapi, kalau enggak, mohon maaf, tolong pergi dari sini, seperti itu. Atau, dibentengi juga dari siswanya, bahwa, jangan jajan di tempat yang sembarangan, yang mamang-mamangnya enggak sehat, yang kotor, yang jorok, nah, seperti itu. Jadi, dari siswa juga, mereka sudah terbentengi untuk melindungi dirinya, untuk jajan yang aman, gitu. Ya, dari beberapa sekolah yang mengikuti, bukan beberapa ya, hampir semua. Dari banyak sekolah yang sudah mengikuti, sudah berkomitmen, sudah berkomitmen untuk mengikuti pangan aman ini, mereka menyampaikan bahwa, yang paling terasa adalah, berkurangnya sampah. Oke. Ya, jadi itu, sesuatu yang paling nyata, gitu ya. Yang sesuatu yang paling nyata, dan berkurangnya keluhan, sehingga siswa harus ke, ruang, apa, UKS. Kardiare, dan lain-lain, berkurang. sepi itu, gitu kan, pertama UKS sepi, kedua, sampah plastik langsung berkurang drastis. Karena, yang disajikan adalah, pangan olahan, yang siap saji, gitu. Jadi, ada bahkan, ada sekolah-sekolah yang sampai, mewajibkan, murid-muridnya, untuk membawa wadah sendiri. Jadi, bener-bener, gak ada sampah di sekolah itu. Jadi, bener-bener kurang. Jadi, dampaknya itu, sangat ini ya, bukan hanya terhadap kesehatan, terhadap lingkungan, sekarang guru-guru itu menyarankan, terutama SD, TK, jadi, bawa bekal itu, tidak boleh bawa ciki. Ciki itu, masan-pemasan ya. Micinya banyak banget, aku bantu segala macem ya. Tapi, itu di SD, di TK, tapi kalau misalnya di SMP, SMA, gimana Bu? Itu kayaknya, agak bandel itu siswa. Kalau, untuk program kita, kita mensasarnya SD, dan SMP, mas. Jadi, kalau SMA, kita anggap sudah, sudah memadamnya, sudah memadamnya, biasanya seblak, yang pedas-pedas, sudah malahan. Nah, tapi, yang kita sasar, biasanya memang, SD, dan SMP, dan kita juga koordinasinya, juga langsung, ke kabupaten kota ya, dinas pendidikan, dinas kesehatan setempat. Nah, jadi, untuk SMP juga sama. melanjutkan tadi, kita lomba juara ini, juara harapan satu, untuk tahun ini, jadi, termasuk ya juara empat lah ya, untuk tingkat nasional. Tahun lalu, kita masuk nominator, nominator, enam besar, SMP itu, kalau yang tahun ini kan, apa, SD ya, tahap SD. Yang tahun lalu, kita nominator, itu SMP, eh, empat pering sewu. Lalu, yang tahun sebelumnya, kita, juara nasional malah. Itu, lomba apa itu, Bu? Lomba pejas aman, untuk sekolah ini. Pangan sekolah aman. Di pusat ya? Iya, yang, ini tingkat nasional. Jadi, tahun 2022, kita, malah juara satu nasional nih, SMP. Nah, tadi bilang, SMP gimana nih? SMP juara nasional. SMP, Muhammadiyah Ahmad Dahlang Metro. Itu juara, iya, juara satu nasional. Jadi, Alhamdulillah, banyak juga yang berkunjung ke sini. Ya, tapi, ke tahun-tahun ke sini, kita tetap masih, masih, mempertahankan ya, masuk nominasi. Sebelum Metro, kita juga juara tiga nasional. SMP, tujuh bandar Lampung. Bu, kan, sebelum closing statement, kan, saya mau nanya terakhir lah, Setelah kita bergerilia ya, Bu, baik melakukan sidak, maupun edukasi-edukasi ke masyarakat, sejauh ini, literasi masyarakat sendiri, Bu, soal, yang mereka tahu, mana pangan yang layak untuk dikonsumsi, atau tidak, itu seperti apa sih, Bu? Apakah mereka sudah tahu, oh, kalau mau beli ini, harus cek dulu, keadaan luarsanya, harus dicek dulu, izin edara, dan segala macam, itu seperti apa, Bu? Kalau kami dari Badan POM, dari Balai POM, kita mengedukasi masyarakat, dan kita menyebarkan jargon kami, cek klik, untuk membuat masyarakat cerdas, dalam memilih pangan yang akan dikonsumsinya, jadi dengan cek klik itu, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsanya, nah itu edukasi yang selalu kami sampaikan, di setiap kesempatan, dan kita juga punya saluran, yang non-stop nih, 24 jam, ada yang piket juga, pegang, kita punya saluran WA, layanan informasi dan pengaduan, WA, call me back Ulun Lampung, nomornya 0821-8080-6008, jam 24 jam, 24 jam, kita ada yang piket, sampai libur-libur juga, ya, kita ada yang piket untuk, melayani informasi dan pengaduan, tapi, untuk pengaduan, kita, kita saring juga, terkadang ada yang mengadu, karena persaingan bisnis, oh iya bu, ya tetap kita, kita, ya kita saring dulu, kita minta informasi, kalau memang, itu pengaduannya, bersifat, memang harus, harus kita cek, nanti, teman pemeriksaan, turun, turun untuk, untuk inspeksi, atau memang kalau ini sudah pelanggaran hukum, ini langsung, dari penindakan, dari bagian, nah kita ada satu lagi, bagian penindakan, kalau memang ini sudah, ranahnya pro justisia, gitu, ada pelanggaran hukum, tapi saya boleh tambahkan, masyarakat bisa menghubungi kami, melalui berbagai media sosial ya, melalui IG juga boleh, kan di IG ada kolom komentar boleh, di kolom komentar, di message-nya juga boleh, kemudian di tiktok juga ada, di youtube-nya juga ada, jadi ada berbagai media yang boleh, email juga boleh, kalau mau email langsung juga boleh, kita melayani, keluhan, pengaduan, atau permintaan informasi semuanya, boleh disalurkan, melalui berbagai, sosial media yang kami miliki, pokoknya ketik aja, Bepom Lampung, atau Bepom Bandar Lampung, Bepom Bandar Lampung, boleh nanti, langsung sampaikan di situ, pasti ada, admin atau petugas tiket, yang akan menjawab, Bu, terakhirnya Bu, mungkin harapan, sekaligus, 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 kita untuk, pangan sehat ini Bu, untuk kehidupan yang lebih baik ya Bu, ya Bu, safe food, better life ya Bu, itu apa sih Bu, mungkin Bu Ambar, atau Bu Florian dulu, ya Bu, jadi, izin ya, saya baca, biar mencakup semuanya, jadi, terkait tema kita hari ini, safer food, better life, Badan POM, mengharapkan, adanya, peningkatan cakupan, untuk edukasi, dari program-program yang sudah kita laksanakan, lalu penguatan kerjasama lintas sektor, kita punya, punya apa, misi bahwa, karena kita ini instansi vertikal, kita bergerak juga di provinsi, kita selalu bekerjasama, kerjasama, kita jalin kerjasama dengan pemerintah daerah, jadi, untuk pelaksanaan program, dan sesuai sasaran di masyarakat, juga, untuk sinergi kegiatan, gitu ya, jadi, seperti tadi saya bilang yang, program desa, pangan aman, itu betul-betul sinergi dengan stunting, gitu ya, yang pejas juga ya, pejas aman juga itu ke stunting, lalu, setelah penguatan kerjasama lintas sektor, kita juga, akan meningkatkan kapasitas dan teknologi, dalam pengawasan pangan, jadi, pengawasan juga, kita lakukan, bukan hanya, bukan hanya langsung ya, secara langsung, kita juga ada cyber petrol, oh iya, cyber petrol, kita, kita pengawasan di, di marketplace, kalau ada si keranjang kuning, keranjang hijau, ada yang, ada yang mencurigakan, tidak ada izin edar, atau produk palsu, ada laporan ke kami, ini bagian penindakan, yang melakukan cyber, gitu. Baik, terima kasih, Bu Ambar, dan Bu Florian, atas waktunya, Bu, terima kasih sudah hadir, Bu. Terima kasih, Mas Adi, Mas Adi, Semoga, ilmu, atau apa yang, kita sampaikan, hari ini, bermanfaat, dan menambah, wawasan, buat masyarakat semua. Oke, sekian, perbincangan, kita dengan, Balai Besar POM, Bandar Lampung, saya Andre Prasetyo, dan rekan saya, Vicky Marli, yang bertugas pada hari ini, kami pamit undur diri, salam sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih.